Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Hari ini tanggal 29 Januari 2024 Hari Senin Kemarin Timnas Indonesia harus terhenti Di babak 16 besar Piala Asia 2023 Kalah setelah melawan Australia dengan skor 4-0 Untuk perjalanan Timnas Indonesia Yaitu mengawali TC di Turki Dan melakukan beberapa kali uji coba Yaitu uji coba melawan Libya dua kali Serta uji coba melawan Timnas Iran Akan tetapi uji coba tersebut Indonesia mengalami kekalahan Yaitu uji coba pertama kalah 4-0 melawan Libya Uji coba kedua lawannya juga Libya Kalah 2-1 Yang terakhir uji coba melawan Irak Kalah 5-0 Indonesia di grup D Piala Asia Yaitu sebagai tim underdog yang tidak diunggulkan Rata-rata umur pemain Indonesia yaitu 23,88 tahun Yaitu tim paling muda di peserta Piala Asia 2023 di Qatar Dan Indonesia merupakan peringkat FIFA terendah Terendah di atas Hong Kong sebagai peserta Piala Asia Akan tetapi Indonesia bisa menjawab keraguan oleh pengamat-pengamat yang sinis Melawan Irak Indonesia kalah dengan skor 3-1 Indonesia memainkan pemainnya rata-rata yaitu 22,8 tahun Melawan Vietnam Indonesia menang 1-0 Indonesia memasukkan pemain-pemainnya dengan rata-rata umur 23,6 tahun Yang terakhir melawan timnya Jepang Indonesia kalah 3-1 Rata-rata pemain yang main yaitu 23,4 tahun Di grup D Indonesia mencetak 3 gol dan kemasukan 10 gol 3 gol tersebut dicetak oleh 2 pemain belakang bertahan Dan satu pemain gelandang yaitu Marcelino Dua pemain bertahan yaitu Sandiwos dan Asnawi Mangku Alam Selanjutnya planning Sintayong yaitu menghadapi Kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret Dan Piala Asia U23 pada bulan April tanggal 15 April Sampai 3 Mei 2024 Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia yaitu melawan Vietnam Tanggal 21 Maret 2024 Yang akan main di kandang Indonesia selama 5 hari Indonesia akan menghubungi ke Vietnam tanggal 26 Maret Tanggal 26 Maret 2024 Untuk di Piala Asia U23 di bulan April nanti Indonesia akan tergabung di grup A Yaitu melawan Qatar, Australia, Jordania, dan Indonesia Setelah Piala Asia 2023 Sintayong langsung fokus ke dua agenda tersebut Yaitu kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23 Untuk target dari Sintayong untuk Piala Asia U23 yaitu lolos dari babak grup Semoga prestasi Indonesia tetap naik dan tetap berkebar bendera Indonesia Dan terima kasih Garuda Indonesia yang sudah berjuang di Piala Asia U23 Sekian konten hari ini Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh